Salam jumpa dari workshop saya yang ada di Serpong, kawasan Puspiteng, BRIN ini, Badan Riset Inovasi Nasional, dan di kelompok riset Fuel Cell and Hydrogen Technology. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat Fuel Cell. Kita tahu Fuel Cell itu salah satu jantung dari teknologi hidrogen. Kalau kita membuat kendaraan hidrogen, kita membuat electrolyzer, ini semua jantungnya adalah Fuel Cell. Bagaimana cara membuat Fuel Cell? Ayo kita jelaskan. Saya sudah bawa, ini yang namanya Membran Electrode Assembly. Jadi sudah ada tiga layer, at least tiga layer. Karbon, Membran, dan Karbon. Membrannya sebetulnya transparan, tapi ini sudah kita beri capcon untuk merafihkan konektor, connection antara Membran dengan elektrodanya. Ini dua elektroda yang berbeda ya, sisi kiri dan kanan. Nah, disini kalau kita kasih katalis yang untuk mereduksi oksigen, maka kita taruh di sisi katoda. Kalau yang satu lagi untuk mengoksidasi hidrogen, kita taruh di sisi anoda. Dan masing-masing katalis ini loadingnya lain, kapasitas katalis yang ada di, yang kita spray di dalam karbon ini lain beratnya. Bisa jenis katalisnya lain, satu sama antara elektroda, anoda, dan katoda itu lain jenisnya. Misalnya, yang satu kita pakai platina kobat, yang satu pakai platina aritumium. Nah, itu tergantung formula yang akan kita deploy. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat ini. Fuel cell dengan kapasitas kurang lebih 50 sampai 200 Watt, yang sudah dibuat sebelumnya dan telah dibongkar pasang untuk eksperimen, ini terdapat endplate dan current collector. Skrup di semua tempat kami lepas, terdapat inlet hidrogen dan outlet hidrogen, di mana pada sisi atas bagian anoda, dan yang berkebalikan adalah sisi kapoda yang ada di bagian bawah. Jika dibuka, akan terlihat jig sebagai penyangga, dan terdapat current collector yang terbuat dari tembaga. Terlihat lubang inlet gas hidrogen yang diberi seal, agar tidak bocor dari samping. Dan ini terlihat menyerong lubangnya mengikuti alur gas flow. Sedangkan bagian lubang lain yang tertutup adalah sisi inlet oksigen, di mana tidak boleh beradu. Model dan ukuran ini didapat dari berbagai jurnal, dengan luasan 50 cm persegi. Pada penampang pertama terlihat bipolar plate, yang sisi atasnya terdekat dengan current collector, ditempel karbon untuk menambah konektivitas. Di sisi mea, bipolar plate ini kita meseni dengan model serpentine, dengan alur untuk menahan selama mungkin gas bereaksi di atas membran electrode assembly. Dan ini sudah kita dapatkan referensi dari jurnal. Bagian berikutnya adalah mea. Terlihat mea atau membran electrode assembly dengan berbagai ukuran, untuk mendapatkan fuel cell dengan berbagai daya. Mea yang terdiri dari membran dan dua elektroda, kemudian di hot press, dan disusun dengan gasket putih di sekeliling bagian luar elektroda, untuk disesuaikan dengan ketebalan elektroda, sehingga menjadi rata. Membran yang digunakan adalah navion. Pada stek fuel cell kali ini, bagian yang kuning di mea yang lain adalah capton, yang berfungsi juga sebagai gasket. Kita buka lagi bagian bipolar plate berikutnya, yang berbeda dengan bipolar plate awal, yang hanya dimesening satu sisi, tetapi bipolar plate berikutnya dimesening di dua sisi, dengan memperhitungkan alilan hidrogen dan oksigen pada masing-masing sisinya. Sebetulnya bagian bipolar plate pun ada plastik sebagai penyangga, sehingga makin menyempurnakan silen. Kalau kita lihat, memang perlu menahan gasket dan mea, itu dengan silen yang berbeda. Jika pada mea berikutnya setelah dibuka, terdapat double carbon paper yang ditempel di mea yang sudah jadi, memang hal ini dikarenakan kita ingin mengurangi hambatan yang terjadi pada steking ini, sehingga kita ingin menambah arus dan mempermudah elektron transfer. Dan ada plastik penyangga pada kedua sisi dari mea tersebut. Navion terdapat paling dalam dan semuanya di hot press menjadi satu. Carbon yang didobel menggunakan carbon paper, yang salah satu sisinya diberi tambahan loading carbon. Masing-masing bagian dari mea ini disusun berulang-ulang, kemudian menjadi satu modul dari stack fuel cell. Demikian penyusunan stack fuel cell yang terdiri dari mea, yang sudah kita lihat dari tadi. Dan mea ini harus disusun untuk mendapatkan daya yang direncanakan. Rata-rata satu mea menghasilkan satu volt, sehingga jika kita ingin mendapatkan 12 volt, kita harus membuat 12 mea. Sedangkan arus tentu saja dikendalikan dengan loading katalis pada elektroda dan performa elektron transfer. Dalam pembuatan mea, contoh adalah mea yang menggunakan navion dengan ukuran panjang. Membran navion adalah sulfonetid dari teflon, yang transparan bening di bagian tengah. Di sebelahnya adalah hasil riset membran yang menggunakan tambahan silika dan jenis hidrokarbon. Silika ini berguna untuk menambah kelembaban di dalam membran, sehingga dapat tahan lebih lama dibandingkan navion. Kita menggunakan katalis platina nikel, yang disupport oleh karbon. Katalis ini produksi PT Tanaka. Loading katalis sangat menentukan performa, juga bagaimana cara kita mendistribusikan katalis di atas elektroda. Bisa dengan cara disemprot, atau dengan cara hand lay up coating pada permukaan elektroda. Tentu saja pada saat kita mendistribusikan, kita menggunakan cairan navion, yaitu navion yang dilarutkan dengan metanol dengan konsentrasi 3-5%. Optimalkan blending antara katalis dan navion. Membahas bipolar plate, Maka kita harus memperhatikan desain dari gas flow fleet pada permukaan bipolar plate tersebut. Ada model serpentin, ada pula model standar lurus, dan berbagai luasan dari keliling alur gas flow tersebut. Ada yang berbahan tebal, ada yang berbahan tipis, dan ada juga yang model injection molding, di mana itu pun sisi dari flow-nya berbeda dengan desain yang berbeda. Dan ini kita harus mendapatkan dengan cara mencetak, dengan alur tertentu yang sudah didesain, dan bisa didapatkan dengan lebih murah dan untuk metode mass production. Setelah saya jelaskan tentang bagaimana susunan dari stack-nya, dan juga cara membuat membran electrode assembly, juga tadi ada jenis bipolar plate yang sudah saya kenalkan. Dan kali ini kalau kita review lagi, ini ada single fuel cell yang sering kita pakai berulang-ulang, ini masih di-screw banyak dengan ukuran seperti ini, paling tidak 50 cm persegi. Ada tipe fuel cell yang lain, ini tipe yang end-click-nya itu terbuat dari komposit, jadi karena logam berat, lalu kita ganti dengan komposit, tapi kompositnya masih ketebelan. Kapodanya adalah open, jadi tipe open kapod. Kita tidak perlu memasukkan inlet oksigen, atau inlet udara di dalam stack-nya sini, dan saya harap itu membuka mata semuanya, untuk kita bisa membuat fuel cell. Oke, kita jumpa lagi di next video. Bye!